Langsung dong Kita bersyukur pada Allah pada subuh hari ini Di menjidkan ikhlas kecamatan Tanah Bintana Jino Kau baca-kau baca-kau bing Kami bisa berkesempatan diterima oleh Pengurus menjid dan juga jamaah Untuk mendengarkan ayah lupakan dan hadis Yang kami hormati perjalanan sekalian Terutama pengurus menjid dan ISAS Kecamatan Tanah Bintana Jino Kabupaten Belabi dan berserta seluruh jajaran pengurus yang kami hormati sahabat kami, rekan kami, ketua, pengurus daerah, IKD, Kabupaten Belabi, Bapak, Bapak Bismillahirrahmanirrahim, dan berserta seluruh pengurus yang lainnya. Kemudian disamping kita bersyukur kepada Allah untuk untuk puan tinggi dan bersyukur kepada kita. Kita menghormat Rasulullah SAW juga untuk syukur keluarga, sahabat dan berikutnya sampai dengan jalan-jalan. Adapun yang utama yang ingin kami kampaikan adalah syukur ke atas ketaatan, syukur ke atas ketaatan. Dan caranya menghormat-hormat yang dikatakan oleh kita ini, menghormat jahat, menghormat Islam, menghormat punya keluarga, dan sekitar menghormat, menghormat, menghormat punya pekerjaan, penghasilan. Adapun yang paling penting adalah menghormat tangan. Karena dengan tangan ini kita merasa ringan melaksanakan apapun. Contohnya, suku hari ini kita bisa hadir di tengah suara-suara yang dingin, di saat umat Islam lain-lainnya atau manusia lainnya tertidur pulas. Bapak dan Ibu yang kami melihatkan, data jumlah penduduk Islam di Perkhidmatan Barat ini 5,7 juta. Jumlah ayat Islam 80%, sekitar 4 juta. Melahwi mungkin sekitar ratusan ribu, ada sekitar 300 atau 500 ribu penduduk yang dikurang. Yang muslimnya mungkin 50% atau 60%. 50% itu bagi kita 200 atau 100 ribu. Banyak 100 ribu. Kecampangan tangan ini mungkin tersebar setiap ribu. Nah yang soal ini adalah orang yang tak. Sedikit kali orang yang tak, kali orang yang matis pun. Makanya ketatannya, Ibu, bukan suatu orang yang biasa-biasa, tapi orang yang luar biasa. Kenapa? Jadi mantan kepada Allah dengan seorang lima waktu, jatuh ikmat selepas, dapat berkuasa, dapat hajidah umrah, dapat berkuat baik, dan yang lainnya. Dapat membaca Al-Quran, dapat salat tahayyut, dapat salat sunnah kahayyut, salat sunnah marwati, salat sunnah dumah. Semua yang bisa dilakukan, itulah namanya nikmat ketaatan. Orang lain tidak bisa melakukannya, tapi kita tidak bisa melakukannya. Itulah hanya kita lebih nikmat ketaatan. Apa itu buah dari nikmat ketaatan? Al-Quran 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 Al Alhamdulillah kita akan dihukurkan bersama para syuhadah misalnya Hamzah misalnya sahabat-sahabat yang lain ini mati dalam perang syuhad Al-Shalifin Al-Shalif ini orang-orang salih, orang-orang ulama ya kita yang terkenal bisa namanya Imam Asyafi'i Imam Maniki, Imam Hanbali kemudian Imam Hanafi dan ulama ulama' sudah lainnya Imam Azhazali Kita akan dikumpulkan bersama Oswanaim dan perlahan-lahan ibadah Kalau nyaman kalian itulah Memat ta'an Itulah memat ta'an Duahnya seperti itu Dan olah-olah kita Untuk tetap ta'an oleh Allah SWT Terkait dengan surah Setiap sungguh-sungguh ini Kita disunahkan Membaca surah sejarah Kemudian yang itu adalah surah Setiap sungguh Jumat Rasulullah membaca ini surah sejarah Yang kita baca tadi Dan surah Al-Insan Maka dimaksin-imaksin kadang-kadang Dipaparkan Dituliskan yang dimaksin itu Yang lebih bagus adalah Dihapalkan insya Allah Dihapalkan ini kita Konsentrasi mana buruknya Tapi kita konsentrasi Pengen meresap gimana Namun kali Buru waktu untuk cara memperbukan Nanti ada siang Nanti ada bimcek mengapalkan Gimana buruk? Di insyaan terakhir Kami akan hadir di sana Kalau benar Bapak Ibu Untuk hadir mengikuti bimcek mengapalkan orang Bagaimana cara mengapalkan orang Itu degasah Dikasih aja kalau dikatakan perang Tapi anak-anak di sana Bisa mengapalkan orang Jika berpujus Sedangkan kita dikatakan perang Tapi tidak bisa mengapalkan orang Apanya yang salah? Mungkin itu adanya Mungkin kemauan Nanti akan kami jelaskan di sana Silahkan ya Terbuka ya Bapak Ibu Uangain itu Bapak Bapak Ibu Bisa ikuti Bisa Bapak Ibu Ini Bapak Ibu sekalian Jadi Hal Bimah Iyumah Surah Jumah Teri sunnahkan juga Membaca Surah Al-Jumah Dan Surah Al-Jumah Biasanya di ating ujungnya saja Yaitu Haji An-A'wan Izan Maud Dihar Surah Jumah 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 Jikrilah Biasanya di ating ujungnya Sebenarnya harus dari awal Begitu hari Jumah itu Yaitu Itu awalnya Nanti ujungnya Izan Biasanya 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 Kita baca Setiap hari Jumah itu Sudah Jumah Yang berikutnya Surah Al-Jumah Izan 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 Berikutnya Aus A A Izan Lihat Bagaimana kita ingin mengapa Tuhan nanti Insya Allah akan kami sampaikan Siang nanti kenapa kita perlu mengapa Tuhan Kenapa ini pertanyaan yang perlu kita mengapa Tuhan Sebab waktu Tuhan itu berarti pada kelimaan Kelimaan yang tidak mau percaya pada Tuhan Kelimaan yang tidak percaya pada mereka Kelimaan yang tidak percaya pada kita Persoaranya nanti kita akan ditanya adalah Tuhan Dan kita akan ditanya adalah Tuhan 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 Jawabnya adalah Tuhan Nanti kalau ditanya adalah Tuhan Berapa surah Tuhan Berapa jumlah air Tuhan Apa yang dihampalkan Jadi pertanyaannya Apa Tuhan Tuhan Ditanya nanti Berapa surah Tuhan Berapa jumlah air Tuhan Berapa yang kau hapa, berapa umurmu Inilah ya Perancaman kalian bagi kalian lihat jumlah ayat kurang itu Jumlahnya adalah 6200 Nah yang berbeda itu peralaman ujungnya Ada yang 30, 6240, ada yang 6250 Pokoknya 6200 itu sepakat Nah puluh hanya ini yang berbeda Kuruan dan satuannya Jumlah ayat kurang 6200 Kalau kita bagi antara Al-Quran dengan jumlah hari Maka 6200 dibagi 365 hari dalam satu tahun Maka akan dapat 18 sekian Maksudnya 18 tahun Kalau kita menghafal Al-Quran satu hari, satu ayat Maka kita akan dapat menghafal Al-Quran itu Setikup tujuh dalam waktu 18 tahun Sekarang kalau kita bapak, nanti di hadapan Allah Umur kita 70 tahun Lagi ditanya, umurmu ke mana kau gunakan? Umurmu ke mana kau gunakan? Adakah waktu pernah untuk menghafal Tuhan? Tanya, berarti Makanya Allah menghafal Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Quran Mereka akan memenuhi dalam rangka jendam itu dari kebanyakan jinn dan manusia Kenapa? Karena mereka punya hati, punya perasaan Tidak mau memahami Allah Mereka punya Kuduk-kuduk Kuduk mereka punya penglihatan Tapi tidak mau melihat air Allah Mereka punya ajanan Berlalu ajanan Jika Islam Tidak mau mendengar air Allah Mulai dari keamanan, kata Allah, mereka berikan hewan tenang Bagi keamanan mereka, lebih sesat daripada hewan tenang Mulai keamanan mereka adalah orang-orang yang lain, orang-orang yang rugi Nah, masyarakat menjaga keamanan Allah, dalam metode menganggap orang itu nanti Tidak ada kata orang muda atau runtuh Semua usia bisa mengatakan Tuhan, bisa Semua usia bisa mengatakan Tuhan Nabi Muhammad menerima al-Quran di usia 40 tanpa di atas Yus Abu Bakar, bertuah Nabi tentunya lebih tinggi usianya dari Nabi Mungkin di ma'amul 60, al-Quran itu dia bisa mengatakan Tuhan Begitu Allah dan Fatah, Yusuf dan Tuhan Bahkan Allah dan Fatah ini di masa jahiliya adalah seorang jauhan Begitu masyarakat, disentu oleh Allah yang harap Tuhan bisa melampau Tuhan Jadi tidak ada kata mengatakan Tuhan yang untuk anak sentri Untuk orang tua bisa Bagaimana metode-nya? Nanti silahkan datang Datang di yang Insan Pagia Alamannya ini mana? Dekat ya? Silahkan nanti disiarkan ruangan ke bapak-bapak kita Minimal kita dapat membawa Haparan yang ada dalam Allah saat kematian kita Paling tidak kita membawa Surah Al-Muluh itu paling kurang Kenapa Surah Al-Muluh? Karena Surah Al-Muluh itu akan datang saat kematian kita Begitu dulu kita sudah cabut dan nyempel di tubuh kita Sampai kita berada dalam basah Surah Al-Muluh akan membela kita Daya dalam Allah sampai kita masuk dalam surda Malaikat pun dah disurutanya Dibuat Surah Al-Muluh itu nanti Dijelaskan dan kita buka syir seperti ini Dibuat Surah Al-Muluh itu nanti Dibuat Surah Al-Muluh ini Ini kami sampaikan ya Kenapa kita perlu meningkatkan diri kita Untuk mempelajari Al-Muluh Menghafal Al-Muluh Menghafal Al-Muluh Menghafal Al-Muluh Motivasi diri Al-Muluh Surah Al-Rahman Surah Al-Wakhi'an Kemudian Surah Al-Muluh Surah Al-Wakhi'an Terus sampai membaca Kita bersuka Akan terhindar dari kepakiran Terhindar dari kepakiran Pukulnya kaya Ada satu bagian Dari Surah Al-Muluh Yang Allah bertanya Seperti ini Habara'itum Mantumnun Antum taktubun An-Nahmil khalimun Nahnuqantan Bainakun Mawtau Nahnu dimasbulkir Jolah Al-Muluh Jolah menjelaskan Surah 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 Jolah menjelaskan Ngeraka Ya Jolah menjelaskan Atau Allah bertanya Jolah menjelaskan Atau Allah bertanya Seperti Habara'itum coba kamu perhatikan dengan Allah berpah skirma yang kamu pancatkan Alhamdulillah kalau bertanya ini harus kita jawab Alhamdulillah 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 kami yang mencintakan skirma atau Alhamdulillah Alhamdulillah kami yang menetapkan kematian kematian skirma kematian skirma kematian jiwa kematian yang menetapkan Alhamdulillah 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 kami tidak bisa dikalahkan kita akan tak dengan Indonesia umur masih muda skirma masih banyak kuat tapi yang mau 30 61 62 63 64 70 70 ini satu ilmu waktu di Sintah waktu di Kayung Utara banyak yang pindah jadah kalau kita tidak tahu surah Al-Wakiyah ini bagian dari rezeki itu adalah skirma bagian dari rezeki itu adalah skirma kalau kita tidak punya skirma kita itu tenang karena suara memancarganya ketika berhubungan dengan suami istri bahagia tapi kalau kita tidak punya skirma apa yang terjadi? gelisah kenapa dia itu tidak menuntukkan kiri maka mereka tanya tapi kita tidak akan suka ini kita tidak pernah menjawab jadinya apa itu apa itu apa itu apa itu maka kita jawab waktu kita membaca ini dengan tahajud misalnya tapi orang yang terjadi maaf kita jawab ya kita jawab kamu berhubungan dengan Allah skirma mutbah yang kamu pancarkan kami yang kita atau engkau kita maka jawablah ya Allah engkau yang menyukarkan skirma maka kami mohon menangu ya Allah berhenti kita begitu kita kita sampai yang membaca surat wakayaan ini sampai itu kita berhenti berhenti kita minta Allah biar kita berhubungan engkau padahal yang mencintakan dalam hati kita engkau yang mencintakan skirma ini Allah makanya jangan biarkan skirma itu kering di dalam tubuh saya saya ini menikmati hidup ini ya Allah sampai akhir hayat saya jangan lupa aku kita ini mati sepertinya kita tak pernah kita minta bahkan Rasulullah pernah mengatakan surga jemit putus pun kita harus minta tegung pada Allah tapi di dasar lupa itu tidak mempelajar atau kita sombong tahu tapi tidak pernah meminta kita sombong jadi kadang-kadang nomor 50 sudah impoten istri kita cerai banyak pak waktu kami di dinas itu mukanya istri kita cerai kenapa kau cerai ketika mengatakan pengnikahan itu sama-sama jadinya dan muda pak apa apa pilih sama-sama jadinya dan muda tapi kalau kita cerai tidak bisa pak tidak bisa penting pokok 50 istri kita kita lihat sepertinya umur 60 60 tidak tidak betul pak kita tidak masalah kalau jadi tidak bisa memahjiakan istri dalam hubungan biologi itu masalah tapi kita dasar tidak tahu kita dasar aku sombong tidak mau minta pada Allah minta pada Allah ya Allah ya minta pada Allah ini hal penting tapi yang Allah kulit kata dalam Al-Quran Surah Al-Quran minta pada Allah habis semuanya aku minta pada Allah ya Allah ini urusan bukan main-main urusan minta cerai ya Allah kalau aku tidak bisa memahjiakannya atau aku dalam kadang impotin kalau saya dalam kadang impotin bahaya itu tolong yang Allah jangan kuat secara masa negeri minta Allah kalau misalnya nama-nama kita ingin menampil 60 70 tapi 80 tetap kuat gitu ini rahsianya disitu minta kepada Allah baik, bapak, dan sementara sekalian jemaah dan jenayah khas dan ini yang akan melihatkan para sekolah ini kami juga membawa kitab selamat kitab selamat kitab selamat ditulis oleh kei hadi Abu Qadim Mahmud Abu Qadim Mahmud Abu Qadim Mahmud itu adalah yang menentangkan sejarah klausul sepanjang masa di daya kelima tanpa kami bawa ini sebagai hadiah untuk BDKD mulutnya nanti ini karena ini ada 2 mesin buku ini tentu tidak cukup ya kan karena malam eh suhu besok akan dikenalkan juga buku ini ya di minit apa? jadi mau dibawa ke sana dulu nanti boleh dipinjam suhu ini kemudian kalau ingin pesannya nanti silahkan membungi Bapak Putu ayat harganya cuma Rp15.000 yang ini gratis nanti tinggal di minit suhu ini pinjam dulu kenapa kita untuk pesawat ada lainnya pertama peta Allah melakukan surah ilmwa mahmada dikatamu yusandun ala nabi ya ilmwa nabi wa sallimu kasi iman jadi kami tanya Allah sekarang Allah sekarang sekarang ditanya menurut itu jawabnya adalah Allah sekarang sekarang bersalah untuk nabi nah ketanyaannya surah ala azab ayat iman 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 kemudian shalawa ini bersifat wajib kita baca saat shalat rebel don't free Ah tebuk shalat ini shalat in sunnah shalat iii saharg di minan di terempuan saya terempuan yah mü challenge Itu diulang sepuluh kali, seperti ini. Terus, apa lagi ya sahabat? Terus, apa lagi ya sahabat? Terus, apa lagi ya sahabat? Kalau kira-kira hari ini, mengajarkan salat 12 ini, kalau apa-apa, dikumpulkan dari hadis kitab hadis sahib, tiga sahib muslim, dari hadis yang lainnya, ada jelas di situ dari kitab yang lainnya, jumlah 37, jadi jumlah salatnya 80, kalau kita baca total-total waktunya sekitar 35 menit sampai 20 menit, nanti kita, nanti mau diigit, setelah ini kita anerimanya, kita faktik pembacanya dengan lagunya. Boleh pindah-pindah. Kenapa kita berbesarawan? Selamat ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah SWT. Selamat ini, nanti Rasulullah akan menjawabnya, kalau kita berbesarawan hari Jumat, hari ini, maka langsung dijawab oleh Rasulullah, dan langsung Rasulullah mengenal suara kita, mengenal wajah kita. Kenapa kita perlu dikenal oleh Rasulullah? Karena kita tak pernah ketemu dengan Rasulullah. Bagaimana caranya sesuai Rasulullah mengenal kita? Banyak-banyak-banyak dengan selamat. Dan dengan begitu, beliau saja akan menjawab oleh Rasulullah untuk kita, yang lain-lain sama. Kalau kita tidak pernah berserawah, dalam salat misalnya, karena Rasulullah mengenal kita. Baik? Demikian ya, terus siap tingkat ini, kita lanjutkan dengan saya sampaikan ini, baik. Boleh izin, yang anda bersibukan boleh menikahkan secara ini. Dan yang mau menunggu, silakan. Jadi dalam tausnya ini, kami cukup berdua sampai sekian, sebagai kesimpulannya, kita bersyukur pada Allah, diberikan iman ketaatan, dan dalam iman ketaatan itu, kita maksimalkan semangat kita tersebut pada, dan semangat kita untuk membaca Al-Quran, karena iman pada Al-Quran itu akan ditersoalkan. Di dalam itu, bahkan ditanya, apa kita mau lakukan berapa Rasulullah yang kita menghafal, berapa ayat yang kita menghafal, semua yang ditanyakan. Maka insyaAllah, yang tidak menghidupkan Al-Quran, yang tidak berdua di yang Tuhan, akan diadab dalam Al-Quran 6, surat Al-Quran 1.90. Surat Al-Quran 7 ayat 1.90. Kemudian, akan diadab dalam Al-Quran 6, lebih sampai kita berdua di Tuhan, insyaAllah. Untuk hal ini, kita menjawabnya, di dalam Al-Quran ini, dengan binti Muhammad Al-Quran, siang nanti. Jumlah, Pak. 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 Kemudian kita mulai membacanya ke alaman tiga belakang. Ini bagi kita lakukan membaca ini terserah waktunya kapan, ya, waktunya kapan terserah. Nah ini, saya tersingkat saja, kalau yang memakai taasur, belakangan itu dipakai bila kapan terserah. Terima kasih telah menonton! 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 Baca-baca untuk diri kita Untuk diri kita semua Dan selamat kita tunjukkan Untuk Nabi Selanjutnya kembali kepada kita Dan selamat kita Dan selamat kita Dan selamat kita Dan selamat kita Ini insyaallah kalau kita baca Tanpa pakai lagu bisa lebih cepat Misalnya kita baca Itu lebih cepat Tapi karena kita ini berjamaah Nanti misalnya kalau ingin buat Majlis taklim insyaallah Nah kita bacanya beropakkan dengan lagu yang saya akan sampai di sini Kita mungkin dalam sepakat kita selesaikan Atau kita sampai separuh ya Bisa selesaikan? Separuh ya? Baca kalian selesaikan atau separuh ya? Baru ya? Baru ya ya? Atau sampai 10 saja Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton